Nama saya Di Persetio, umur 26 tahun, sebelum saya perdagang es kubut, saya pernah bekerja di pabrik. Setelah Covid, saya berhenti, lalu saya buka usaha es kubut. Es kubut berasal dari mana? Es kubut berasal dari Bali. Dapat ide dari mana? Siapa orang Bali? Bukan, saya asli Birgumi Cimahi. Ini berdapat idenya dari mana? Dapat idenya lihat-lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube. Terus gimana itu pas lihat dari YouTube? Pas lihat dari YouTube saya ya lumayan tertarik. Belum saya buka itu kan masih-masih lihat banyak-banyak juga apa yang saya harus buka lah, ibaratnya jualan apa gitu. Nah saya tertarik dengan es kubut. Kenapa itu bisa tertarik dengan es kubut? Mungkin dari pertamanya simpel, terus bahan bakunya juga mudah dicari. Gampang gitu ya. Gampang dicari. Ini udah berapa lama di sini? Oh baru dua bulan. Oh baru dua bulan ya, merintis ya. Berarti korban PHK gitu ya ibaratnya. Iya, ibaratnya. Langsung buka usaha. Buka usaha ya kecilan. Ini butuh bonal berapa kemarin nak pas buka ini? Kemarin kalau sebetulnya yang mahal itu bikin roda. Rodanya ya. Kalau semua mah paling 4 juta juga sudah bisa buka. Bersama bahan-bahannya gitu ya. Bersama bahan-bahan, kelapa, banyak lagi. Nah ini bahan-bahannya apa caranya? Ini jeruk nipis. Ada lemon. Ini yang sudah dipotong-potong. Oke. Itu ada perasai ya. Ini ada perasai ya. Sirop. Ini pakai cup-nya cup yang kayak gini ya. Cup 20 dos. Yang biasa sedotan. Sedotan. Ini apa nih? Gula. Ada gula yang udah cairin ya. Ini ada gigi. Gigi seasi. Bisa dibukain nak? Boleh. Nah ini ada gigi seasi-nya kayak gini ya. Ini teh air kelapa sama kelapa. Oh ini udah air kelapa gitu ya? Sama kelapa. Oke. Jadi cukup simpel bahan-bahannya ya? Simpel simpel. Segini aja apa yang lain-lain? Bahannya sudah cuma segini. Segini aja ya. Oke. Cukup simpel ya. Ini keistimewaannya es-food ini sama es-es lain apa? Oh ini teh. Ada katanya mah. Nah hasilnya teh kan dari jeruk nipis sama apa? Selasih. Biji selasih teh. Apa namanya teh? Ada biar tidak panas dalam katanya teh. Oh iya. Terus mempelacar buang air besar juga. Ya iya. Ya makanya lah saya tertarik dari situ gitu. Ya iya. Ini penghasilan berapa setiap hari ya? Rata-rata ini. Ya iya teh baru di 400 dari es-foodnya. Perhari teh ya. Perhari teh ya. Itu rata-rata segitu ya? Ya. Oh gitu ya. Ah ini pas pertama dagang motivasinya apa? Kenapa pengen dagang? Pertama-pertama pengen mencoba usaha. Karena kan saya belum pernah mencoba usaha. Terus keluarga saya semuanya hampir rata-rata. Penjual mas. Oh penjual. Perjualannya bisnis lah. Ada yang gorengan. Terus yang lama-lama kupat tahu. Kupat tahu. Nah perjualannya di depan rumah Sebilisi Babat. Nah saya termotivasi teh. Ingin seperti mereka lah. Ya iya. Sudah bisa kebeli rumah sendiri. Terus ya kebeli fasilitas kayak gitu lah. Ya iya iya. Ya punya harapan apa A? Dari dagang ini A? Ya semoga bisa merubah hidup saya ke lebih baik lah. Yang penting ma punya penghasilan lebih gitu. Ini lokasi di jalan apa A? Lokasi di jalan raya Amir Mahmud A? Amir Mahmud ya. Amir Mahmud ya. Cibabat. Ya Cibabat. Cibabat. Depan Jogja Plaza. Depan Jogja Plaza ya. Patokannya ada Jogja. Di sebelah sana juga itu ada. Ada chicken. Rumah sakit A? Oh iya. Di sebelah sakit Cibabat ya? Ya rumah sakit Cibabat ya. Jadi lebih gampang seringnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang mau. Yang mampir lewat sini. Ini ada S-wood sebelah kiri dari arah Bandung ya. Nah ini bisa ada nanti S-wood. Ini sama Kang siapa nih? Kang Adi. Kang Adi di sini. Bisa coba segarnya di siang hari ya. Nah ya. Ini seporsi seberapa? Seporsi harganya Rp10.000. Rp10.000 ya. Itu semuanya rata Rp10.000 gitu. Rata buat semua rasa. Rp10.000 ya. Rp10.000 ya. Ada toppingnya disitu? Sampuran apa itu? Rp10.000 ya. Berarti masih Rp10.000 ya. Berarti setiap hari habis berapa kap itu? Kalau lagi ramai mah. Usaha pertama saya jualan Rp40.000. Rp40.000 ya. Rp40.000 berarti Rp400.000 ya. Rp400.000 ya. Ya. Oke. Biasanya kan suka malu tuh ah ya. Ya. Gimana supaya terjadi langsung usahanya gitu? Biar terjadi mah ya. Jangan malu. Terus kita mau buka. Jangan berpikir panjang lah ya. Buka aja lah gitu. Oh gitu ya. Jangan. Oke oke. Siap. Ah terima kasih ya. Ya siap. Mudah-mudahan usahanya lancar sukses ya. Amin. Amin. Sukses selalu buat usaha S-code nya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ya siap. Amin.